Intro Hai 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 Welcome back to youtube channel jalan-jalan lalu Apa kabar nih sobat jalan Semoga dalam keadaan siap selalu ya Kali ini jalan-jalan lalu akan staycation di Andelere Convention Hotel Semarang nih Masih dalam rangkaian libur hari natal dan tahun baru 2021 Seperti apa ya hotelnya Yuk saksikan terus ya Eits jangan lupa nih Buat dukung terus channel youtube kita Dengan cara like, comment, and share Dan juga subscribe doang pastinya Biar kita semakin semangat untuk bikin video-video yang lain Dan yang baru-baru lagi Andelere Convention Hotel ini merupakan salah satu hotel Yang strategis banget loh sobat jalan Di simpang lima dan deket kemana aja Hotel ini juga mempunyai room rate yang cukup ekonomis sobat jalan Permalam untuk kelas yang paling standarnya Itu seharga 400 ribu rupiah Dengan fasilitas yang sudah lengkap Mendapat sarapan dan juga sudah ada olam bernang ya sobat jalan Karena masih suasana libur natal dan tahun baru Kondisi hotel ini masih cukup ramai sih Dan disini juga masih ada hiasan pohon natalnya nih sobat jalan Receptionist lobby utamanya memang gak terlalu besar Tapi buat grup pribadi sih oke lah Karena mereka menyiapkan sofa-sofa untuk tamu menunggu Apabila antrian check-in cukup padat Di lantai dasar Tepat di belakang meja resepsionis untuk check-in Langsung ada restorannya nih sobat jalan Di sini untuk breakfastnya juga dibatasin ya Karena restorannya gak terlalu besar Jadi memang disarankan kalian harus bisa mengatur Jam sarapan biar gak terlalu ramai Di belakang dari restorannya langsung Ada kolam berenang Kolam berenangnya juga cukup besar sih Dan ini buat grup pribadi sih oke Karena memang hotelnya pun juga cukup strategis tempatnya Yang paling penting itu ya Dan fasilitasnya juga cukup lengkap Dan harganya juga gak mahal Jadi boleh nih Buat kalian kalau mau cari hotel yang lengkap Tapi dengan fasilitas yang sudah lengkap Boleh coba diandelir hotel Selain itu Andelir hotel convention ini Juga punya fasilitas cafe yang berada di lantai 2 Sobat jalan Dan untuk kafenya sendiri Kita bisa langsung mengakses Tangga menuju lantai 2 Dari lobby hotel Ini dia tangga yang dapat diakses Dari lobby Menuju lantai 2 Ke cafe and bakery yang ada di hotel ini Sebenarnya bisa juga sih lewat lift Tapi kalau mau sekalian olahraga Mendingan naik tangga sekalian Cafe ini juga menjual Minuman dingin Atau makanan ringan Yang bisa kalian beli Untuk kalian bawa ke kamar nih Sobat jalan Kan biasanya kalau di kamar kan suka lapar ya Sambil ngemil-ngemil gitu Tapi karena ini masih di pagi hari Jadi stok kue and rotinya Mungkin belum di display nih Sobat jalan Selain itu juga hotel ini menyiapkan Fasilitas spa nih Jadi kalau kalian mau relaksasi sekalian Bisa langsung menghubungi receptionist Untuk booking spa yang ada disini Kemudian juga cafe ini menyiapkan tempat Untuk bersantai Yang ada di lantai 2 nih Sobat jalan Tapi karena ini masih pagi banget Jadi kursi-kursinya masih sepi Dan kondisinya juga Masih agak kotor ya Karena mungkin belum di prepare Biasanya mungkin tamu kesini Agak siang-siang gitu kan Cuma ini cafe ini enak sih Dan pemandangannya juga Asli karena Dikasih banyak taneman disini Jadi kalian bisa sambil santai-santai Dan nikmatin sore Di hotel ini Finally it's time to review our room Sobat jalan Kita lihat ya Gimana sih kamarnya Ini dia nih sobat jalan Tipe kamar yang paling standar Yang ada di hotel ini Cukup luas sih buat gue pribadi Dan gue dapet Kasur yang kebetulan double bed disini Padahal gue requestnya yang queen Cuma ini jadi Lebar banget Karena disatuin sama mereka Dan kayaknya sih kapasitasnya bisa buat Berempat nih Atau bertiga ya Sobat jalan Lumayan banget Dan ini kamarnya juga Bantalnya cuma dikasih dua nih Biasanya kan dapet empat Atau mungkin ada bantal kecil Tapi ini hanya diberikan Dua bantal kepala aja nih Sobat jalan Kemudian ada telepon Di meja sebelah kasurnya Dan dindingnya Dikasih wallpaper sih Tapi wallpapernya gak full Jadi cuma di sisi yang berlawanan aja Terus kursi yang simple banget Dan kaca rias TV otomatis ya Terus ada tempat juga kita taruh Koper Atau barang-barang Yang mau kita taruh disini Boleh Terus juga ini dapet Dua air mineral ya Sobat jalan Terus juga ada teko Untuk pemanas air Buat kalian bikin Kopi Teh gitu Atau mau menyeduh Mie instan Juga bisa Nah ini lemari pakaiannya Dikasih gantungan Lemari pakaiannya sih Lumayan gede Tapi tadi Kondisinya udah gak terlalu Bagus gitu ya Next kita lanjut Ke kamar mandinya nih Sobat jalan Kamar mandinya cukup luas sih Juga sudah dilengkapi dengan air panas Dan shower yang berfungsi secara baik Dan sampingnya langsung ada klosetnya nih Sobat jalan Jadi ada kamar mandi kering Dan kamar mandi basahnya Terus juga dikasih sendal hotel Nah kamarnya sih oke sih Luas Duh gak berasa ya Waktunya kita untuk kembali ke Jakarta Terima kasih yang sudah menonton Dan jangan lupa untuk terus subscribe Like, comment, and share Youtube channel jalan-jalan dulu See ya